Bahasanya penuh makna, membuka hati menyentuh sanubari, berlian berbagi kemuliaan Ramadhan, setiap hari hanya di Kemenang Banda Aceh News, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladzi anzala ala abdihil kitab walam yajjal lahu iwajah Wassalatu wassalamu ala ashrofi al-anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudaraku, pemirsa berlian berbagi kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah SWT Bersyukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita tetap dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Karena di dalamnya Allah SWT akan melimpat gandakan setiap kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Istimewanya Ramadhan, di dalamnya Allah SWT turunkan Al-Quran Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah kedua atau surah Al-Baqarah, ayat 185 Bismillahirrahmanirrahim Syahku Ramadhan, al-ladhi unzil fi'il Qur'an Mudadallin nasi wa payinatin minal huda wal-furan Bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah SWT turunkan Al-Quran Sebagai petunjuk kepada umat manusia di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini Sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang betil Karenanya kita memfaatkan sebaik-baiknya Ramadhan di tahun ini Kesempatan emas ini Peluang yang sangat besar Allah berikan kepada kita Untuk senantiasa kita membaca, mempelajari dan memahami Al-Quranul Karim Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Rasulullah SAW menyebutkan Ketika seorang hamba Allah membaca Al-Quran Maka itu tidak akan pernah sia-sia Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibtir Bizi Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan Barang siapa yang membaca dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Apalagi di bulan suci Ramadhan ini Maka Allah SWT akan lipat gandakan kebaikan sebanyak 700 kali Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Quran akan memberi syafaat Kepada orang yang rajin membacanya Hal ini juga disebutkan oleh Baginda Rasulullah SAW Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih Bacalah Al-Quran Karena pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca di dunia ini Akan memberikan syafaat kepada orang yang senang membacanya Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik Maka hadis yang diruayatkan oleh Bukhari juga disebutkan Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran Dan mengajarkan kepada yang lain Karenanya Ajarkan anak-anak kita Ajarkan istri kita Untuk bisa membaca Al-Quran Dan itu akan memberikan kebahagiaan Akan menerangi rumah kita Dengan sinar Al-Quranul Kerim Saudaraku Pemirsa Berlian Berbagi kemuliaan Yang dimuliakan oleh Allah SWT Demikian Semoga bermanfaat Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda telah menyaksikan Berbagi kemuliaan Ramadan Program Berlian Setiap hari Hanya di Kemenang Banda Aceh News Terima kasih Terima kasih.